Intro Tadi dari dua salam itu DPP PKS Menyatakan dengan resmi Pilihannya kepada Bobina Setyon Yang sekarang Ya kita juga Paham ya karena memang kursi kita Cuma 10, kalau tadi kursi kita cukup Mungkin kita bisa menjalankan sendiri Makanya sebelum Kita putuskan Mendukung Bobi Kita sudah juga komunikasi lintas partai Ya kita juga Mengupayakan kalau bisa terdekas PINOMAT jadi wakil Ternyata dari hasil Komunikasi lintas partai itu Tidak ditemukan Kesepakatan Halnya kita ambil opsi kedua Siapa diantara calon itu yang Lebih punya Kapasitas Dan kemampuan untuk Membangun sumber lebih baik Jadi dari dua calon itu DPP PKS Menyatakan dengan resmi Pilihannya kepada Bobina Setyon Yang sekarang dari Wali Kota Medan Pak ada berapa lama sih Proses penggodokan Untuk Cukup panjang ya Karena Dari prode pertama dulu Pak Edi Ramayadi Menjadi gubernur Memang PKS juga Salah satu pengusung Dan makanya kita berikan Kesempatan untuk beliau Ya merangkul Partai-partai koalisi Untuk bisa Menyatakan maju Karena kami sendiri Kursinya tidak cukup Maka Gak mungkin PKS Maju sendiri Kita berikan ruang Untuk Pak Edi Supaya bisa Merangkul Partai-partai lain Sehingga Pak Edi ini tetap Kami berikan dukungan Ternyata Sampai pada waktu yang ditentukan Bahkan Sudah berkali-kali Kita berikan ruang Ternyata juga Tidak bisa Diberikan Kepastian Maka Dari sisi kinerja Walaupun beliau masih Kapasitas menjadi Wali Kota Medan Kita lihatlah Medan ini sudah Banyak terbenahi Jalannya sudah Semakin bagus UMKM juga Semakin mengelihat Kemudian Beliau siap Berkomitmen Bersama PKS Ada tanda-tanda Kesepakatan Ada sembilan Kesepakatan Yang disetujui oleh Pak Wali Sebagai bentuk Beliau siap Membenahi Sumatera Utara Di antaranya Meningkatkan Infrastruktur Di Sumatera Utara Kemudian Memberikan layanan Publik Semakin lebih baik Untuk masyarakat Sumatera Utara Kemudian Meningkatkan Mutu pendidikan Kemudian juga Memikirkan masalah Keumatan Dan yang Juga Tak Kalah pentingnya Itu Siap mendukung Kemerdekaan Palestina Jadi atas dasar itulah Maka PKS Memutuskan Untuk Memberikan dukungan Kepada Bobi Nasution Apalagi Pasangnya sudah jelas Ya akhirnya PKS menyatakan Dukung Secara resmi Kemarin Jumat Di antara banyak sumber informasi Kami Layak Dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Kompas TV Terpercaya 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 Terpercaya